Alhamdulillah pada hari Senin ini mukanya sangat berseri-seri Karena kita sudah melalui puasa itu berapa hari? Sebelas Sebelas Sehari sekarang tinggal ke yang kedua Sebelas Oke Untuk tema pada hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu Rukun Islam Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada lima Tetapi sudah terdeskripsi dalam rukun Islam yang kedua Coba Rukun Islam yang pertama apa? Sadat Kedua Tiga Empat Puasa Lima Ada yang empat itu Dari satu sampai empat Terdeskripsi di dalam rukun Islam yang kedua Apa itu rukun Islam yang kedua? Yaitu sholat Dalam sholat Ada Sahadat? Ada Coba Apa bunyi sahadat? Coba bareng-bareng Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Nanti laki-laki akan dipandu sahadat ketika mau nikah Jadi ulas sampai Coba baca sahadat Melengok Ya Berapa kali kita baca sahadat dalam satu hari satu malam Eh Ayo dalam sholat ada berapa rakan Sehari-seh malam Yang wajib Yang wajib ada tujuh Jadi ketika sholat kita selalu membaca Kedua kali Dua kali masyadat Yang selanjutnya kedua Rukun Islam apa? Sholat Sholat itu Kita dalam melaksanakan sholat Terus yang ketiga Rukun Islam Apa? Jakat Ada enggak Dalam sholat kita melaksanakan jakat? Apa? Ayo Impact apa? Sholat apa? Minimal dalam sholat itu kita sudah melakukan jakat yaitu sudah mengorbankan waktu Waktu Satu sholat kedua Satu sahadat kedua Sholat tiga jah Kita sudah menjakatkan waktu Waktu kita tadinya lagi makan, lagi main Kita ikhlas dan rela menjakatkan waktu kita bermain Demi untuk melakukan sholat Sholat Terus yang keempat apa? Puasa Puasa Dalam sholat kita puasa enggak? Dalam sholat boleh minum? Ya Kalau ada sisa makanan boleh ditelankah dalam sholat? Ya Makanya dalam sholat tidak boleh nelan atau minum apa-apa Makanya dalam sholat itu kita seolah-olah puasa Tidak boleh melaksanakan keperjaan minum dan makan Yang selanjutnya Rukun Islam yang keberapa itu? Ayo Yang keberapa sekarang? Lima Yang kelima apa? Naik kaji Naik ha? Naik kaji Kalau naik kaji ke Kalimantan atau ke Lampung? Naik kaji Kebaik itu Kebaik itu Allah Sholat menghadap kemana? Kiblat Kiblat itu kemana? Kiblat Kebaik itu? Kulat Ya itu kita sholat menghadap kebaik itu? Kulat Sama dengan ha? Haji Oleh karena itu Kalau Kita merasa umat Islam Maka yang pertama itu Harus dilaksanakan itu sholat Sholat Sholatnya yang harus rajin Karena Rukun Islam yang Empat itu sudah Terdeskripsi di dalam sholat? Sholat Sahadat Dalam sholat? Ada Sholat sendiri Kita melakukan sholat? Jakat apa? Kita menjakatkan waktu? Waktu Puasa Dalam sholat Tidak boleh makan dan min? Minum Terus apalagi? Haji Kebaik itu Allah Kita sholat menghadap ke? Iblat Atau kebaik itu? Karena Sholat itu Kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh apapun Maka perintah sholat itu paling banyak di dalam Al-Quran yaitu perintah Sholat Daripada perintah ngaji Coba kamu baca ayat cuci Al-Quran Kebanyakannya Perintah-perintah untuk melaksanakan sholat Ya Karena ibadah sholat itu Ibadah yang Ibadah badaniyah Tau ibadah badaniyah Ibadah yang tidak bisa digantikan oleh apa? Apapun Kalau kita tidak mampu puasa Kita bisa diganti oleh apa? Bayar Bidiyah Atau memberi makan kepada orang yang Berpuasa Ya Tapi ketika kita tidak bisa sholat Tidak bisa digantikan Karena sholat Kemarin sudah dibahas Kalau tidak bisa berdiri dengan? Duduk Duduk Kalau tidak bisa dengan duduk Dengan? Berbaring Kalau tidak bisa dengan berbaring Dengan? Ngedip Belumun terbisa ngedip-ngedip aja Kenapa? Disolati Coba bapak tanya Dari sekian banyak Siapa tadi yang sholat subuh? Aduh Yang sholat subuh Kata bapak juga Sholat itu Kalau ibadah sholat itu Tidak bisa digantikan oleh apapun Ini yang sholat subuh Cuma ada berapa orang doang Gimana mau nempel Ya Karena sholat itu Tihang Agama Asolatu imah Dudin Sholat itu tihang Agama Kalau ini nih Umpamanya Bangunan ini Tidak ada tihang yang Ini Gimana? Roboh gak? Kamu adil Sementara ininya Berat Tihangnya tidak kuat Jadi sama Kalau kamu puasa Tapi tidak sholat Waktu ngawang-ngawang Tidak ada buat Pegangannya Ya Makanya Belajar dari sekarang Niatan sholatnya Jangan sampai Bolong Bolong Kan Waktu minggu kemarin Sudah bapak bahas Sahur itu harus Diakhirkan Paham? Siapa yang sahur jam 2? Ada sahur jam 2? Ada sahur jam 2? Sahur itu setengah Empat Nyambung Sampai sholat subuh Laki-laki Kemeskid Nah Biar tidak Ketiduran Oke Kalau kemarin Rukun Apa? Sarat syah puasa Kita masih berkaitan Dengan sholat Sholat itu ada Berapa rukun? Rukun sholat ada berapa? Ada 17 Mas ada 3 Ada berapa? 17 8 Kalau rukun sujud ada berapa? Kita sujud nih Ada tata caranya Rukunnya ada berapa sujud? Wih sujud Tahu sujud? Yang harus nempel Ketika sujud ada berapa? 2 Coba kita hitung 1 Jid Dan Jidat Kedua telapak Ada berapa? 2 3 3 Berat 5 Sama lutut 1 Jidat 2 telapak tangan 2 lutut Dan 2 Kaki Orang punya hidung Mancung Gimana kalau yang pesek Kalau menjadi rukun sholat Hidungnya pesek Upamanya harus nempel aja Aduh ripuh Ya Makanya Pelajari Ya dari sekarang Itu tentang sholat Karena sholat itu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh apapun Oke Masih ingat gak Yang sholawatannya begini Coba barang-barang yang ini Tia Ilahilastu lilfirdo si ahlak Walaa akwa ala nanil jahimi Wa alitobatob Wa fi'il dunubi Fa'inna taghafirundambil adimi Aduh gusti abdi sanes ahli surga Namun tekiat nahan panas naraka Mugi gusti kersa Ngahampura dosa abdi anu lepat Ngahampura dosa abdi sanes ahli surga Ngahampura dosa abdi sanes ahli surga Ngahampura dosa abdi sanes ahli surga Jadi dia menyesal Karena Sering melalaikan Sholat Oke Untuk pertanyaannya Ini pakai pertanyaan gini Mau yang Hai 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 order ya apa yang biasa saja Biasa Tapi Nah Hot or Pertanyaan Sholat Ini tahu semua kan semuanya Sukatara weh Oke Siap Ini berkaitan dengan nanti Setelah materi Oke Adid Takbir pertama Ketika kita Berapa Jumlah takbir pertama Ketika kita Sholat Idul Fitri Rakaat pertama kan Allah wakbar Allah wakbar Jedaknya itu Allah mas'ali alaih sadina Muhammad Wa alaih sadina Muhammad Kan Berapa takbir Rakaat pertama ketika Ketika sholat Idul Fitri Takbir Rakaat Tuh ada berapa Pertama Nah Oke Berapa takbir Tuh ada berapa Tuh ada berapa Tuh ada berapa Tuh ada berapa Ya 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 kedua Makanya nanti Dibahas Ini Kalian tiap tahun Melakukan sholat Jadi tidak perlu Bapak Bahas sebetulnya Harus tahu itu Berapa takbiratul ihram Rakaat kedua ketika kita Sholat idul fitri Fitri Yang kedua itu Yang kedua soalnya Berapa Takbiratul ihram Atau takbir Ketika Sholat idul fitri rakaat kedua Ayo guys jawab Sudah dijawab Tinggal dijawab doang Ayat seberat dah Telok hitungan Makanya Kita kalau Ibadah itu jangan ikut-ikutan saja Harus dipelah Jari Nanti ketika datang Kemusola atau ke majlis Begitu datang kita sholat apa tuh Sholat Sholat Tahiatul majlis Sholat naon itu juga subuh lain Datang-datang sholat kedua rakaat Terus i'ilun Mane Tenyau niat Yaitu sholat Tahiatul mas Masjid Masjid Sudah diisi yang tadi Hei tinggal ngisi Ayat 10 Tak ayat seberat Enggak lah Jangan APS Waduh APS itu Pat diminum Oke kita bahas Yang pertama ketika takbirnya itu Salih sunatan lidil bitri Rakaat ini Mamuhan lintalah Allah Wadbar Allah Wadbar Allah Wadbar Sampai Tujuh K Yang pertama Tujuh Kali Yang kedua Lima Kali Harus tahu Ya Padahal Tiap tahun Woy giliran sholat subuh Sholat idul bitri Pak hula-hula Salah itu ya Yang dipentingkan yaitu Sholat lima Waktu Dari sekarang Siap Untuk tidak meninggalkan Sholat lima waktu Insya Allah Insya Allah Kudu diniatan Dikwari Jadi Dari sekarang nih Kita hidup ini Tadi kan sholat subuh Diniatan Sekolah Sambil tolap ilmu Sambil nunggu sholat Duhur Habis sholat Duhur Hidup kita Nunggu sholat Asar Habis sholat asar Nunggu sholat Bisik-bisik Tiba-tiba Tiba-tiba sehat Tapi ninggal Tapi kita sudah ada niatan Menunggu sholat Jadi mautnya dalam Keadaan menunggu Sholat Harus begitu Karena hidup kita pada dasarnya itu Bekerja apa hanya Untuk menunggu Waktu sholat Yang tadi sudah diisi Nah jangan salah lagi Nah ini nih yang belum bapak ini Lupa Ketika kita ke musolat Kemusolat itu harus ada kontribusi Kalau kita kencing doang ke musolat Dosa gak? Tidak Dosa Karena musolat itu tempat Ibadah Tapi kalau kita nih Makanya kalau tidak punya uang Nanti harus diadain keropak itu Di musolat Kalau kita ke masjid Kencing Tapi kita ngasih uang Tidak dosa Karena ada kontri Busi Buat kesejahteraan Tapi kita tidak punya uang Terus kita wudu Memakai fasilitas Musolat Itu juga Lebih baik Lebih baik Karena ada ibadah disitu Ya Apalagi kalau sholat Dua rekaat Ya Jadi kalau ke musolat Ulah ukur Datang Kencing Waduh Kita makan Najisan musolat doang Ya Makanya kalau ke musolat Tadi Kalau kita tidak punya uang Untuk ngisi Keropak minimal Kita berwudu Lebih-lebih Kita melakukan Sholat 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 cuna Oke Sampai situ Pak Paham ya Oke Jadi Nah Sholat juga Apa ya Ya Sholat juga Harus diawali Dengan wudu Bapak Masih banyak Melihat Wudunya Yang asal-asalan Padahal Dalam Kita bisa Pina itu Dicantumkan Batolat Maka batal Sholat Sholat Kalau Wudunya Tidak Sah Maka Sholatnya Tidak Makanya Yang paling Pertama Wudunya Dulu Wudu Harus Diperbaiki Ya Ini Yang Laki-laki Apa Disuruhnya Kan Ngumpah Tangan Sampai Sikut Kadang Mas Sampai Sini Doang Itu Banyak Memersihin Kaki Tidak Sampai Mata Kaki Asal Kalau Kita Wudu Ngumpah Kepalanya Disini Sah Tidak Kita Kan Harus Mempasah Rambut Mempasah Kepala Tapi Mempasah Disini Laki-laki Atau Perempuan Disini Di belakang Sah Tidak Tidak Kenapa Alasannya Ini kan Bagian Kepala Tetap Sah Ya Karena Tidak Ada Perintahnya Harus Nusap Nidat Disini Yang Penting Nusap Kepal Ini Bagian Dari Kepala Makanya Kalau Yang Lima Wuduhnya Disini Dibersihin Dari Belakang Ke Kepal Oke Karena Situasi Sudah Makin Memanas Dan Kalian Sudah Doang Sudah Gira Dari Bapak Cukup Sudah Ditulis Kumpulkan Perkelas Nanti Kasih Kembali Kelas Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wabila Wabila Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepal Kepala